Are you ready? Ready! Perkenalkan, saya Tria dari Divisi Marketing di video pembelajaran week keempat saya mau berbagi sharing tentang 5 persiapan diri untuk memasuki dunia kerja dunia kerja merupakan lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti dari Divisi Nisi tersebut kita ketahui nih bahwa kita ditunjukkan kepada pekerjaan yang kita sukai dan kita kuasai maka jangan sampai kita salah memilih bidang pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita yang pertama, tentang mental kita harus kuat dulu nih jangan merasa lemah mulailah selalu berpikir yang positif akan tanggapan di sekitar kita jangan sampai kita mendengar tanggapan yang negatif membuat mental kita down dan jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain yang memang bukan memberikan energi yang positif buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri kita ke depannya yang kedua mengenali diri sendiri kenali diri kita sepenuhnya apa dulu nih kelemahan dan kelebihan kita ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja perbaiki setiap kekurangan fisik dan mental agar kita percaya diri dan carilah banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk percaya diri di dunia kerja kita dan yang ketiga mengasah kemampuan ketika kita sudah mengetahui dimana nih letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kita mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya di lingkungan pekerjaan kita yang keempat kendalikan emosi kita atau mengontrol emosi kita juga harus bisa nih menguasai emosi agar tidak ada masalah ke depannya di dalam dunia kerja terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi kita apalagi di saat mood kita itu lagi tidak baik dan rekan kita mengganggu kita di saat pekerjaan kita itu sangat lagi numpuk namun perlu diingat juga agar kita dapat menahannya dengan cara menarik nafas dalam-dalam dan mehemuskan secara perlahan dan tenang dan selalu berpikiran positif agar emosi kita pun akan lebih baik yang kelima menjadi pendengar yang baik hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam diri kita agar di dunia kerja nanti mendapatkan apresiasi dan dihargai oleh karyawan lain atau atasan kita orang akan senang nih jika mendengarkan nesehat-nesehat kita yang dapat merubahnya diri kita menjadi lebih baik ke depannya dan itulah 5 persiapan diri untuk memasuki dunia kerja semoga di video pembelajaran week 4 ini sangat bermanfaat apalagi untuk yang baru pertama kali memasuki dunia kerja atau fresh guide nah ini semoga ini sangat bermanfaat banget biar kita tahu sebelum kita memasuki dunia kerja yang sesungguhnya kita sudah siap nih apa saja yang harus kita siapkan semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya dan sampai bertemu di video pembelajaran week 5 terima kasih terima kasih terima kasih